musik 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 kita akan test melakukan cetak kertas tebal baik menggunakan kertas foto kertas dan lain dan sebagainya ini adalah tempat umpan belakang untuk kita bisa mencetak kertas tebal pada kertas kertas tebal oke kesempatannya kita tes atau mencetak kertas bufalo di halaman ini kita memasukkan oke ini adalah cara memasukkannya iya akan ada reaksi untuk menarik kemudian di layar depan ada informasi keluar siap cetak kirim tugas cetak klik oke berarti siap untuk dicetak lewat laptop kertas belakang melakukan kertas belakang hanya bisa dilakukan lewat laptop tidak ada pengaturan kertas untuk kaset 1 dan kaset 2 disini hanya otomatis dan kertas kaset 1 dan kaset 2 oke karena itu kita tes untuk menghidupkan wifi untuk print lewat wifi oke caranya ketik di sudut kiri atas ada logo wifi kemudian klik konfigurasi konfigurasi wifi direct konfigurasi sambungan lanjutkan oke ini sudah bisa kita konek lewat laptop dan kita siap melakukan cetak kertas tebal oke baik sekarang kita lakukan koneksi blader untuk siap melakukan pencatakan dengan kertas tebal ikon printer Epson Mance 1 bagi belakang sudah keluar dan kita lakukan koneksi dan sukses oke kita lihat device printernya apakah Epson nya sudah ready atau belum oke ini sudah ready kita klik kita tes salah satu file ya kita tes salah satu file untuk dicetak ini di atas tebal kejadian belakang kita lakukan setting lakukan setting ini di Epson yang ready L1455 yang menggunakan wifi oke kemudian kita pilih properties ini yang paling penting pada menu kertas misalnya kita taruh kertas tebal oke ya jika kita taruh kertas tebal maka otomatis sumber kertas nya akan dirubah ke slot umpan kertas belakang bukan kaset 1 bukan kaset 2 kaset kertas 1 ini letaknya di depan bawah dan kemudian juga 2 karena itu jika kita seti kertas tebal maka otomatis slot umpan akan muncul kertas belakang tempat kita masukkan tadi oke kita klik ok dan klik clean kertas oke kertasnya sudah mulai masuk ya sudah sukses tercetak ikut cara fotocopy di KTP oke kita kita tempatkan disini kita tempatkan disini pencet hitam ini posisi kertasnya otomatis kita taruh dikasih 2 saja kemudian ukurannya bisa empat bisa legau oke kita ini cara manual ini kita lihat kemudian kita pasang begitu baliknya kita samakan dengan ukuran ini oke jadi balikannya ke bawah kita samakan kita ambil kertasnya posisi posisi masuk epsonnya seperti ini ini yang dikopiannya menghadap ke atas masuknya ke bawah kasetnya posisi kertas ini oke kita masukkan sampai keluar begitu kita konfirmasi oke penara kertasnya kita tarik dan pencet hitam putih oke luar sisi rapi oke itu cara kopi secara manual teman 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 se Terima kasih.